Halo Auto Lovers Terlilit kasus chat mesra dengan salah seorang wanita berinisial F Diduga menjadi sebagai salah satu motif keberangkatan Habib Prisik Sihab Untuk menjalankan ibadah umroh April 2017 lalu Habib berkali-kali dipanggil oleh apart kepolusian untuk dimintai keterangan Tapi sayangnya Imam Besar Front Pembela Islam FP ini selalu saja mangkir dan lari dari penyidik Karena alasan tersebut pihak penyidik pun akhirnya menerbitkan surat perintah Agar Habib Prisik segera dipulangkan ke Indonesia dan meninggalkan jeda Arab Saudi Habib resmi menetap di Arab Saudi selama 3,5 tahun lamanya sebelum akhirnya dideportasi November lalu Selama periode tersebut Habib mendapatkan banyak bantuan dari sahabatnya yang kaya raya Hingga akhirnya ia bisa menyewa sebuah apartemen dan membiayai kebutuhannya Selama itu pula Habib ternyata tetap berkoneksi dengan beberapa tokoh di Indonesia Saat mereka menjalankan ibadah haji atau umroh di Mekah Siapa saja orang-orang tersebut? Benarkah ada rencana terselubung yang mereka siapkan? Atau kunjungan tersebut hanyalah sebatas silaturahmi? Yuk kita simak aja informasi selengkapnya Tapi tunggu dulu otolovers untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya Pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya Andrei Rosaide Andrei Rosaide merupakan wakil sekretaris jeneral Partai Gerindra Selepas menunaikan ibadah umroh di Tanda Suci Maret 2018 lalu Ia ternyata juga mengunjungi Habib Rizik dan bersilaturahmi dengannya Namun bukan sekedar melepas rindu Ternyata mereka sedang membahas mengenai partai politik yang akan bertarung dalam pemilihan presiden 2019 Habib menitipkan pesan agar Partai Gerindra Partai Amanat Nasional Partai Kedilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang Bisa berkoalisi dalam pemilihan presiden Sebagai wakil sekretaris Partai Gerindra Tentu Andrei Rosaide mendengarkan betul dasihat toko fenomenal yang banyak disegani ini Politis yang gemar mengoleksi mobil ini pernah mendapat perhatian masyarakat Saat kasus menggerebekan pramuria Pemilik Toyota Camry dan Toyota Yaris ini dianggap telah mencobak beberapa pramuria di Sumatera Barat Nomor 6 Sudirman Said Masa-masa pilkada memang telah merenggut banyak energi bagi tiap kandidatnya Selain dukungan moral, para kandidat juga perlu menenangkan diri sejenak sebelum hari pemilihan tiba Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said kala itu pun juga bertolak ke Mekah Untuk berdoa dan mendekatkan diri pada Allah SWT Dalam proses ibadahnya tersebut, ternyata ia juga menemui Habib Rizik Pada kesempatan itu, Habib pun juga mendoakan Sudirman agar bisa memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Tengah tersebut Sudirman dikabarkan bukanlah sosok yang gila harta dan dikenal bersih dari korupsi Mobil yang ia miliki pun bukan dari golongan mewah Melainkan hanya dua unit saja, yakni Toyota Avanza dan Mazda 2 5. Abraham Lunggana Wakil Ketua DPR DDKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung juga tak ketinggalan Politis yang juga aktif sebagai pebisnis ini ternyata memang telah memberikan support yang kuat kepada Habib Rizik Di sisi lain, Habib pun juga selalu memberikan bantuan kepadanya Bahkan politisi P3 ini pernah mendapatkan amanah dan pesan dari Habib Rizik Untuk berani membuat robosan dan dapat mencari partai lain yang dapat memperjuangkan aspirasi umat Islam Haji Lulung dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya Bahkan ia mengaku memiliki banyak koleksi mobil mewah seperti Lamborghini dua pintu yang ia bawa saat pelantikan 106 anggota dewan Kendati memiliki banyak koleksi mobil Namun ia enggan menjelaskan semuanya dan hanya membawa mobil Lamborghini bergaya sport tersebut yang terlihat unik dan nyantrik dibanding mobil mobil lainnya Erwin Muslimin Singajuru Erwin Muslimin Singajuru ternyata juga tak melewatkan kesempatan untuk bertegur sapa dengan Habib Rizik Tokoh politik dari PDI perjuangan ini menemui Habib Rizik di kediamannya di Arab Saudi pada April 2018 lalu Kunjungan ini ternyata bukan kunjungan dadakan Lohotolovers Bahkan menurut pengakuan Erwin sendiri, ia telah merancang pertemuan ini jauh-jauh sebelum keperangkatannya ke Arab Saudi Akhirnya rencana tersebut bisa terrealisasi setelah menyelesaikan ibadah umroh Amin Rais Geram dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia Ternyata membuat mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Amin Rais menemui Habib Rizik di Arab Saudi Tak tahan lagi dengan ketidakjelasan sistem hukum di Indonesia Membuatnya curhat dengan Habib dan berkonsultasi mengenai solusi yang bisa ditawarkan oleh tokoh fenomenal tersebut Adanya tindakan diskriminasi kepada ulama menjadi salah satu keresahan Amin Rais Ia pun dan timnya sangat mengharap agar Habib Rizik segera dipulangkan ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya Sepertinya cukup banyak petinggi Gerindra yang meluangkan waktunya untuk menemui Habib Rizik Selain Andre Roseide, ada nama Fadlizon juga yang menjabat sebagai wakil Ketua Umum Partai Gerindra Dan ikut mendatangi Habib Rizik di kediamannya Tunjukkan tersebut sebenarnya tak direncanakan oleh Fadlizon Namun saat itu, ia menyempatkan untuk berkunjung di sela-sela kesibukannya sebagai Ketua Tim Pengawas Haji Indonesia dari DPR kala itu Salim Segaf Al-Jufri Lengkap sudah partai pendukung yang selalu mendukung Habib Rizik Salim Segaf Al-Jufri pun ikut memeriahkan nama-nama tokoh yang hormat dan mengunjungi Habib Rizik Pada tahun 2017 lalu, pertemuan tersebut dilakukan untuk menjalani silaturahmi dan membicarakan seputar negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI Silaturahmi memang menjadi salah satu amalan yang sangat mulia di sisi Allah Dengan silaturahmi, hal tersebut pada akhirnya bisa memperkuat uhwa Islamia Pertemuan Habib dengan beberapa tokoh tersebut di Arab Saudi Semoga benar menjadi salah satu upaya untuk mencari solusi dan membawa kebaikan bagi negara kesatuan Republik Indonesia Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda Dan satu lagi guys Gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian Agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami Jangan lupa tinggalkan opini Anda Agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat Oke, see you on next video